Halo ko friends, jadi disini ada soal prinsip kerja perletan berikut yang tidak menerapkan gaya magnetik adalah jadi disini suatu gaya magnetik atau dalam hal ini gaya Lorentz timbul karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnetik. Halo ko friends, jadi disini ada soal, jadi disini kita diberikan pertanyaan dan prinsip kerja perletan berikut yang tidak menerapkan gaya magnetik adalah jadi disini untuk gaya magnetik dalam hal ini gaya Lorentz itu timbul karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnetik. Nah, jadi disini kita akan cek yang mana jawaban yang benar dan yang mana yang tidak benar. jadi disini yang pertama motor listrik tentunya dia bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, disini dia menerapkan gaya magnetik maka disini untuk yang bagian A bukan jawabannya. Kemudian setelah itu untuk yang galvanometer dia juga bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik maka disini galvanometer bukan jawabannya karena menerapkan gaya magnetik. Kemudian setelah itu disini ada amperimeter bekerja sesuai dengan prinsip gaya magnetik juga maka disini amperimeter bukan jawabannya. Kemudian setelah itu untuk dinamo prinsip kerjanya itu dia adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dan tentunya disini ada keterlibatan gaya magnetik tentunya untuk dinamo bukan jawabannya juga seperti itu. Nah, untuk voltmeter juga dia bekerja sesuai dengan prinsip gaya magnetik. Jadi, voltmeter bukan jawabannya. Jadi, tidak ada jawaban yang benar. Sekian dari saya. Sampai jumpa di soal berikutnya.